Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sobihi ahli sidaqi wal wafa amma ta'ad Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo Saya teringat dengan satu pepatah Arab Al-Uyun Tansaman Roat Walakin al-gulub latan samun ahabat Mata Bisa lupa kepada siapa yang ia lihat Namun hati Tidak bisa lupa dengan siapa yang ia cintai Insya Allah Cinta rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi Akan bertahan selamanya Amin Bapak Wakil Presiden Abayai Ma'ruf Yang sangat saya tak gini Jajaran Menteri Dan ketua lembaga yang berbahagia Dalam satu sabdanya Baginda Nabi Muhammad SAW Menyampaikan Atakum Ramadan Sayyidu Suhur Telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Yang merupakan tuannya bulan Maka Famarhaban bihi wa ahlan Ucapkanlah Ucapkanlah kepada Ramadan Selamat datang Wahai engkau Bulan Ramadan Ramadan Kodja aku musyahru Kodja aku musyambil barokah Telah datang kepada kalian Bulan puasa yang penuh dengan barokah Fa akrim bihi Maka muliakanlah kedatangan bulan tersebut Bapak Ibu yang saya muliakan Ramadan telah datang dengan membawa keberkahan Tahun ini kita bisa melihat Betapa Ramadan hadir di Indonesia Dengan membawa keberkahan Yang tidak hanya untuk umat Islam Tapi juga untuk kawan-kawan kita non-Islam Contoh paling sederhana adalah hari ini Candaan antara orang non-Islam Dan orang Islam terkait Rebutan jajan takjil Yang kemudian Ini saya rasa menjadi satu fenomena yang menarik Bahwa Ramadan membawa keberkahan Tidak hanya untuk umat Islam Tapi juga orang non-Islam Jam 3 kawan non-Islam Sudah berburu takjil Di saat orang Islam lagi lemes-lemesnya Begitu orang Islam berburu takjil Udah jam 5 jatah takjil sudah habis Maka saya akan berusaha membalas teman-teman non-Islam Ketika besok pascah Telur akan saya borong semuanya Sehingga kawan-kawan Nasrani tidak kebagian telur Sehingga mereka merayakan pascah dengan telur kinderjoy Sehingga kemudian saya teringat Makna barokah Itu mengandung tiga hal Yang pertama adalah ziyadatul khair Kemudian yang kedua adalah ziyadatul mahabbah Dan yang ketiga adalah ziyadatul sa'adah Barokah itu bermakna ziyadah Ziyadah itu artinya nilai tambah Yang pertama bertambah apanya Ziyadatul khair bertambah nilai kebaikannya Kebaikan baik bagi umat Islam maupun non-Islam Maka satu ketika Nabi Ibrahim alaih salam Pernah ditegur oleh Allah Nabi Ibrahim alaih salam Bapak, mohon izin Ini adalah sosok Nabi yang mendapatkan gelar khalilur rohman Salah satu spesifikasinya adalah Nabi Ibrahim ini seneng aja orang makan Setiap ketemu orang ditraktir makan Termasuk makan siang Ditraktir sama Nabi Ibrahim Satu ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan seseorang Dibawa ke rumahnya untuk diajak makan Ternyata ketika Nabi Ibrahim berdoa Sang tamu tidak berdoa Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim Dalam riwayat disebutkan Ada yang mengatakan dia majusi Penyembah hapi Ada yang mengatakan dia seorang ateis yang tidak punya Tuhan Selesai berdoa Nabi Ibrahim bertanya Wahai engkau Kenapa engkau tidak berdoa seperti saya kepada Tuhan Dijawab oleh orang ini Mohon maaf Ibrahim Sesembahan saya berbeda dengan sesembahanmu Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada tamunya Karena sesembahanmu berbeda dengan sesembahanku Kali ini engkau tidak aku beri makan Sehingga sang tamu ini pergi dalam keadaan bersedih Kemudian dalam badai sekusi Allah mengatakan kepada Ibrahim Ya Ibrahim Kenapa dia tidak kamu kasih makan Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Ya Tuhan Dia tidak menyembahmu Sebagaimana aku menyembahmu Kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim Orang yang menyembah aku itu hamba Yang tidak menyembah aku itu juga hamba Yang menyembah aku aku kasih rejeki Yang tidak menyembah aku aku kasih rejeki Engkau Ibrahim ngasih makan hanya sekali Kok kebanyakan syarat Ini menunjukkan bahwa Keberkahan Islam Sebagai rahmatanil alamin Tidak hanya berbagi kepada orang Islam Tetapi kepada mereka yang non-Islam Maka ketika ada pertanyaan Boleh gak seorang muslim mendapatkan nafkah dari orang non-Islam Atau sebaliknya Jawabannya adalah boleh Beberapa waktu lalu saya sampaikan di hadapan Kantor DPP PAN Di hadapan Bapak Prabowo Contoh yang paling konkret Orang Islam boleh menerima atau boleh memberi Ketika Nabi Musa alaih salam dibesarkan di kerajaan Fir'on Bapak mohon maaf Musa ini lahir di jaman Fir'on Yang Fir'on ini sangat percaya dengan peraturan dukun Dukunnya ini membuat peraturan Siapapun bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki Maka harus dibunuh Ibunya Nabi Ibrahim galau Mohon maaf ibunya Nabi Musa galau Karena bayinya laki-laki Maka kemudian atas petunjuk Allah Bayi ini dihanyutkan di sungai Kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'on Ditemu oleh istrinya namanya Siti Asya Dibawa pulang oleh Siti Asya Kedalam kerajaan Fir'on Fir'on melihat bertanya kepada Siti Asya Wah Asya siapa yang kamu bawa Bayi laki-laki perempuan laki-laki Fir'on marah pak Bunuh Dijawab oleh Siti Asya Gak bisa mas Fir'on Kenapa gak boleh kamu bunuh Karena bayi yang bisa kamu bunuh adalah bayi yang kamu cari Sementara bayi ini datang sendiri Delalah pak Fir'on manut Maka sejarah mencatat Sejak saat itulah Laki-laki kalah sama istri pak Makanya saya benci dengan Fir'on Bukan karena dia ngaku Tuhan pak Tapi gara-gara peristiwa itu Kita kalah sama istri pak Mohon maaf ya bu Karena saya memahami betul Perempuan itu karakternya satu Kalau disakiti gak pernah lupa Kalau menyakiti gak pernah ingat Itulah perempuan pak Tumbuh berkembangnya Fir'on Mohon maaf Tumbuh berkembangnya Musa di kerajaan Fir'on Itu dinafkai oleh Fir'on Ini menunjukkan apa Jangankan kepada oleh orang non-Islam Yang berbagi dengan kita Orang yang ngaku Tuhan sekalipun Masih boleh berbagi dengan kita Begitu juga sebaliknya Kemudian yang kedua keberkahan itu Bermakna Ziyadatul Mahabbah Bertambahnya nilai cinta dan kasih sayang Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga Kata Allah Sehingga kamu beriman Dan ciri orang beriman itu adalah Orang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang Satu saat umatnya Nabi Musa Dilanda kekeringan panjang Sehingga banyak warganya Umatnya Nabi Musa Yang Meninggal dunia karena kelaparan Saat itu Nabi Musa mengajak umatnya Untuk melaksanakan sholat istis kok Sekali sholat istis kok Allah belum berkenan menurunkan air hujan Kedua kalinya sampai ketiga kalinya Belum juga turun air hujan Maka kemudian yang terjadi adalah Nabi Musa mengatakan kepada Tuhan Tuhan Sudah tiga kali kami sholat istis kok Kenapa engkau tidak menurunkan air hujan Dijawab oleh Tuhan Musa Aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian Selama ada diantara umatmu yang tidak akur Tidak rukun Saling bermusuhan Apapun persoalannya Maka kalau engkau menginginkan aku menurunkan air hujan Jadikan umatmu umat yang rukun Jadikan umatmu umat yang akur Sehingga membawa rahmat untuk umatmu Itu artinya Kalau bangsa ini ingin mendapatkan rahmatnya Allah Tidak ada alasan Apapun bagi kita Apapun masalahnya Kecuali menjaga kerukunan Coba kita melihat bagaimana Kisah seorang badui Datang ke majaknya Nabi Kemudian kencing Di dalam masjid Semua sahabat marah kepada sang badui Dimaki Dihina Dicaci Hanya Nabi yang tidak mencaci si badui Karena dicaci Maki Kemudian si badui ini mengangkat kedua tangannya Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumarhamni wa muhammadan Walatarham ma'ana ahadan Tuhan Kata badui Orang yang ada disini yang berangkok kasih Cuman aku sama muhammad Yang lain Enggak wahai tuan Kenapa? Karena yang lain mencaci saya Kata badui Yang lain mencaci Muhammad tidak wahai tuan Maka yang perlu kau kasih Hanya aku dengan Nabi Muhammad Mendengar jawaban doasi badui ini Nabi kemudian bersabda Lakot tahajar tawasian Eh badui Kamu itu egois Kamu itu egois Rahmat Allah itu untuk siapapun Kalau pola pikirmu seperti itu Berarti kamu mempersempit rahmatnya Allah Kadangkala Kita egois Mempersempit rahmatnya Allah Ketika kita berbuat salah Kita tahu bahwa Allah itu Ghafir maha pemampu Pak maha pengampun Tapi ketika orang lain salah Kita mengatakan Syadidul ikat Bahwa Allah itu maha pengazam Sehingga seolah-olah Ketika berbicara rahmat Rahmat itu hanya untuk NU Rahmat itu hanya untuk Muhammadiyah Rahmat itu hanya untuk kita Tidak untuk yang lain Ini namanya Tahajar tawasian Mempersempit rahmatnya Allah Sehingga satu ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketemu dengan wahsi Wahsi ini yang membunuh Pamanya Nabi Namanya Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah ini siapa Ahabban nas'illah rasulillah Orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Nabi ini ketemu Tidak mau Satu saat Wahsi menyatakan Bertobat kemudian masuk Islam Diterima Pak sama Nabi Tapi apa kata Nabi Yaudah Tobat kamu saya terima Tapi bahasa riahnya Kanjik Nabi ini menolak Kamu tobatnya saya terima Tapi tolong Jangan sering-sering ketemu saya Jadi kita itu harus sadar diri Kalau memang kita itu Dengan orang Orang itu kira-kira Senang sama kita Tapi jengkel Kalau ketemu kita Ya jangan ketemu Makanya saya sering bilang Percaya diri itu penting Tapi sadar diri Jauh lebih penting Akhirnya orang ini Tobat jadi terima Tanpa kemudian Harus membenci Yang membunuh pamannya sendiri Dimikian juga kemudian Hasanah-hasanah yang diperlihatkan Oleh guru-guru kita Almarhum G.H. Abdurrahman Wahid Ketika kemudian Dizamanya dimusuhi Saat itu Beliau sedang rapat Bersama dengan para kiai Diawasi sama intelijen Gusjur tahu Kalau rapatnya Diawasi oleh intelijen Kemudian dia mengatakan Kepada para kiai Mulai sekarang Kita ngomongnya Pake bahasa Arab saja Intelnya pulang Bapak Pusing Ini ngomong apa Akhirnya intelnya Ditanya sama komendanya Intel Apa tadi hasil rapat Gusjur dan para kiai Dijawab sama Pemandan intanya Aman Bapak Gusjur dan para kiai Hanya saling mendoakan Hasanah 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 inilah yang kemudian Membalas kejelekan Orang lain Dengan kebaikan Yang bisa kita lakukan Ini namanya Ziyadatul Mahabbah Menambahkan rasa cinta Dan kasih sayang Kemudian yang ketiga adalah Ziyadatul Saadah Bertambahnya nilai kebahagiaan Tentunya dari semua proses Yang kita alami hari ini Tinggalkan semua kesedihan Kita sambut dengan kesenangan Maka mohon maaf Bapak Rata-rata presiden Dalam Islam Itu rata-rata punya pelawak Punya orang yang lucu Harun Arosid Itu punya penghibur Yang sangat mustajab Namanya Abu Nawas Dulu konon Pak Soeharto itu Ketika beliau susah Itu ngundang pelawak Dari Jogja namanya Basio Tapi saya yakin Pak Kalau Pak Jokowi ini Tidak perlu ngundang pelawak Karena sudah punya menteri Yang lebih lucu Daripada pelawak Balin Kadang-kadang saya curiga Jangan-jangan Pak Bahlil ini Jadi menteri Bukan karena prestasi Tapi karena lucu Mungkin kalau Gus Men tahu Gus Dut juga gak punya pelawak Jadi Kalau Hasanah para wali Presiden itu rata-rata Dikawal oleh wali Sebagaimana Raden Patah Dikawal Wali Songo Joko Tinggir Dikawal Kanjeng Sunan kali Joko Maka kenapa banyak Calon pemimpin Kalau mau ziarah itu Kedemak Pak Karena dianggap Kanjeng Sunan kali Joko Berhasil Ngembani Joko Tinggir Yang kemudian menjadi Sultan Hati Wijoy Satu makam wali Yang jarang dikunjungi Di Kudus Pak Makanya Kanjeng Sunan Kudus Karena Kanjeng Sunan Kudus Dianggap gagal Ngembani Arya Penangsa Maka ada dua tempat Di Indonesia Yang jarang dikunjungi Oleh Presiden Satu Kudus Dua Kediri Karena harus melewati Sungai Berantas Lah Gus Dur Sangat taat dengan Kiai Tetapi Ketika Bulusus Gak pernah ngundang pelawak Kenapa? Karena Gus Dur Lebih lucu Dibandingkan pelawak Saya masih ingat Abah Makro Gus Dur mengatakan begini Gus Dur Kenapa Anda itu Kalau ceramah Selalu dimulai Dengan mengucapkan Salam Assalamualaikum Apakah karena Anda Muslim yang taat Oh enggak Saya itu mengucapkan Salam bukan Karena saya Muslim yang taat Saya pengen cek Ombak Ada yang datang Apa enggak Itu Gus Dur Jadi di saat Orang lain lucu Dengan membuli orang lain Gus Dur sudah mampu Membuli dirinya sendiri Maka Ziyadah itu Seada Harus bertambah Nilai kebahagiaannya Demikan juga Ketika Al-Quran Mengatakan Orang beragama ini Harus enjoy Harus relax Kenapa? Karena agama itu Datang sebagai sebuah Solusi Bukan sebagai sebuah Masalah maupun problem Sehingga ketika kita Membuat honor Atas nama agama Jelas itu bukan Ajaran Nabi Jelas itu bukan Ajaran Al-Quran Maka bapak yang saya muliakan Bagaimana kemudian Konsepnya ketika Pejabat memberikan Kesenangan kepada rakyat Nabi mengatakan Ahabun nas Angfa'uhum lin nas Manusia yang paling baik Itu adalah Manusia yang paling banyak Manfaatnya Amal yang paling disukai oleh Allah Ternyata Ketika seseorang memberikan Kebahagiaan Kepada orang lain Sehingga terlepas Dari semua keruatan Dari semua masalah Maka inilah PR kita Kemudian Bahwa beragama Ini harus kita Buat happy Demikian pula Sarat yang kedua Ketika Nabi Musa Bertanya kepada Allah Tuhan Apa sarat yang kedua Setelah umat kami Rukun Supaya engkau menurunkan Air hujan Allah menjawab Carilah waliku Namanya Barah Kamu minta doa Dari nya Nabi Musa protes Saya Nabi loh Dia wali Kenapa saya diminta Doa kepada wali Apa jawaban Allah Karena Barah itu Mampu membuat saya Tersenyum Sehari minimal Tiga kali Jadi ternyata Allah pun juga bisa Diajak kuyun dan bercanda Maka ketika Nabi Musa Datang Kepada Barah Dia mengatakan Barah Silahkan kau berdoa Mudah-mudahan Allah menurunkan air hujan Kepada kami Apa doa yang dibaca Oleh Barah Ya Allah Ya Rob Apa air hujan itu Sudah tidak taat Kepada engkau Sehingga tidak mau Turun kepada umatnya Nabi Musa Ini kan doanya Menjengkelkan Apakah air hujan itu Sudah tidak taat Kepada engkau Sehingga sudah tidak Mau turun ke umatnya Nabi Musa Saat itu juga Kemudian Allah tersenyum Kemudian menurunkan air hujan Maka suasana Kekeluargaan Kerukunan Persatuan Setelah kita melewati Proses demokrasi yang panjang Tentunya harus kita jaga Sehingga membawa Rahmatan Untuk Indonesia Amin Allahumma Amin Bapak yang saya muliakan Akhirnya mari kita minta kepada Allah Ru'a bersama-sama Karena manusia punya masalah Allah punya solusi Manusia punya kendala Allah punya kendali Tugas manusia Mengangkat kedua tangan Sisanya biarkan Allah yang turun tangan Maka ciri orang beriman yang ketiga adalah Wa'ala robbihim ya tawakalun Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah Yang ngomong masalah tawakal Bapak Presiden Mohonijin Khusdur punya cerita Ada kiai Yang suka berburu Hari Cukmat Dia pergi ke hutan Kemudian membawa senapan Ketemu harimau pak Harimaunya ditembak sama kiai Dardor Dardor Ternyata harimaunya kebal Yang terjadi Pelurunya habis Gantian Pak kiai dikejar sama harimau Kiainya lari pak Ketemu jurang Pilihannya cuma dua Dia lari terus Masuk jurang Kembali dimakan sama harimau Akhirnya kiai ingat dengan Al-Anfal ayat 2 Orang beriman tawakalanya kepada Allah Mata ditutup Tangan diangkat Dia berdoa Ya Allah ya robb Kalau saya harus mati dimakan harimau Tolong matikan aku Dalam keadaan khusnal khotiman Begitu matanya dibuka Ternyata harimaunya gak makan kiai Justru mengangkat kedua kaki depan harimau Pak kiai bertanya Harimau kenapa kamu gak makan saya Harimau menjawab Yang sabar pak kiai Saya juga sedang berdoa Kemudian kiainya bertanya Harimau kamu berdoa apa Allahumma bari kelana Doa makan lihai Ini bapak yang saya muliakan Sebelum kita berdoa Saya ajak semuanya untuk kirim hadiah fatihah Untuk sahabat-sahabat kita di Palestina Untuk sahabat-sahabat di Gaza Palestina Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siyidina Muhammad Wa ala ahli siyidina Muhammad Walhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'alukal uwah Wal istita'ah Fi siyami syahri ramadhan Bidhalika syahri al-kharim Bidhali laylatil qadari Kulla laylin Birahmatika ya Allah Wabi syafa'ati rasulika syafi'i Wabibarakati ashabil karamah Ashabil barakah Wal anwaril asrar Bidhalika ya Allah Fawzan azimah Fawzan azimah Fawzan azimah Hatta nilna khusnal hitam Khusnal khatimah Khusnal khatimah Khusnal khatimah Ya Allah Jadikanlah negeri kami Sebagai negeri yang maju Yang koridoi Jadikanlah bangsa kami Sebagai bangsa yang soleh Dan taat pada kehendakmu Berikanlah petunjuk jalan yang lurus Untuk pemimpin-pemimpin kami ya Allah Berikanlah kemudahan bagi mereka Untuk menunaikan tanggung jawab Dan janjinya sebagai pemimpin Untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami Menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan Ya Allah Ya Rabb Tunjukkanlah kepada pemimpin kami Bahwa yang benar itu benar Dan engkau memberikan kekuatan Kepada para pemimpin kami Untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah Tunjukkanlah kepada mereka ya Allah Bahwa yang salah itu salah Dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka Untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Hindarkanlah kami bangsa Indonesia Dari malapetaka Dari balak dan bencana Kekejian dan kemungkaran Sengketa yang beraneka Kekejaman dan peperangan Baik yang tampak maupun yang tersembunyi Dalam negara kami khususnya ya Allah Dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah Sesungguhnya engkau ya Allah Yang maha berkuasa atas segala sesuatu Allahumma rabbana taqbal minna Solatana wa siyamana Wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana Wa ku'udana Watadarru'ana Watahassu'ana Watabudana Watamim taksirana ya Allah Ya rabbal alamin Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhhibbul afwa fa'fu'ana ya karim Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhhibbul afwa fa'fu'ana ya karim Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhhibbul afwa fa'fu'ana ya karim Rabbana amanna bima'ang salta Watabakna rasul Faktubna ma'asyahidin Walhamdulillahi rabbil alamin Bapak Presiden Dan Bapak Yahi Wakil Presiden Terima kasih Sebagaimana disampaikan sama Abah Ma'ruf Kenapa orang berpuasa Walaupun haus, lapar, dahaga Dia mampu bersabar Jawabannya adalah Karena orang berpuasa yakin Aden Maghrib pasti datang Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Mari kita sama-sama berdikir Menanti tibanya Waktu adlan Maghrib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax